Intro Wajah Haji Darnah, nasabah PT Pegadaian Area Palopo berbinar-binar saat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Palopo, Dr. Haji Autia Sari Umar menyerahkan secara simbolis kunci mobil Honda Mobilio. Warga asal malilih Kabupaten Luwok Timur Provinsi Seluruh Selatan itu tidak bisa menyebujikan kegembiraannya karena meraih hadiah mobil Honda Mobilio dari undian ke Mila Omas Pegadaian Tahap Pertama Tahun 2016. Usia menerima mobil Honda Mobilio, Haji Darnah mengaku tidak menyangka bisa meraih hadiah ke Mila Omas Pegadaian. Ia mengaku diberitahu anaknya yang kuliah di Makassar. Haji Darnah yang tidak lain istri salah satu pengusaha ternama di Luwok Timur ini mengaku sudah 15 tahun jadi nasabah PT Pegadaian di Malili. Penyerahan hadiah ke Mila Omas Pegadaian yang digelar di Gedung Merdeka Convention Center Palopo dirangkaikan seminar investasi emas yang digelar PT Pegadaian Deputi Area Palopo selasa 20 September 2016. Tampil sebagai pembicara utama dalam seminari yang dihadiri ratusan warga Palopo tersebut adalah Kepala PT Pegadaian Wilayah 6 Makassar, Nuril Islamiyah. Dalam pemaparannya, Nuril Islamiyah mengenalkan sejarah pegadaian sejak berdiri 1 April 1901. Pegadaian terus mendapat kepercayaan publik. Selama perjalanannya dari tahun ke tahun, pegadaian terus berkembang dan berubah-ubah dari perusahaan jawatan Perjan, perusahaan umum Perum hingga pada tahun 2012, pegadaian menjadi perusahaan Persero sebagai badan usaha yang dikelola negara. Sejak tahun 2012 tersebut, pegadaian tidak hanya melayani tukar dan gadeh barang dan emas saja, tetapi sudah mencakup beberapa pelayanan jasa, seperti pembayaran listrik, telpon, air, dan juga pulsa. Selain itu, di pegadaian, para nasabah pegadaian juga bisa menabung atau menginvestasikan uang mereka dengan emas. Nuril Islamiyah juga menambahkan, berbagai manfaat yang diperoleh dengan tabungan emas tersebut, nilainya bisa berubah atau meningkat dari tahun ke tahun. Dengan emas yang disimpan selama 10 tahun, nilainya bisa naik beberapa kali lipat dari nilai emas tersebut pada tahun pertama. Kemulau emas pegadaian itu ada dua periode di pegadaian. Periode pertama itu dilakukan di bulan Agustus, periode kedua nanti dilakukan di bulan Desember. Periode kedua itu ada dua undian. Ada undian nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan ada undian grand prize-nya, satu kilo. Jadi bagi nasabah-nasabah yang diperiode pertama kedua, nanti akan diundi semua nanti di periode kedua, itu grand prize-nya satu kilo. Dan undian untuk yang hadiah nomor dua, nomor tiga, nomor empat, dan seterusnya. Nah yang nomor satu itu represen satu kilo. Yang nomor dua itu mobil. Karena 12 wilayah maka dia tersebar di 12 wilayah. Kemudian ada juga umroh. Umroh itu ada 12 umroh. Bagi yang syariah dapat umroh, yang konvensional dapat mobil hadiahnya. Di samping ada yang lima gram-lima gram, itu ada banyak, yang kita berikan kepada nasabah, yang melakukan transaksi gade, periode pertama dari Januari sampai dengan Juni, dari Mei, dari Juni sampai dengan November, itu periode kedua, yang nanti akan diundi di bulan Desember. Jadi harapan kita, jadi mereka dapat poin, 500 ribu sudah dapat satu poin. Walaupun mereka sudah nebus. Wartawan Koranseruya Israel Lengli mewartakan dari sudut Kelapa Jalan Kelapa No. 20, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.